Itu dua, hawa dan nafsu. Hawa itu masih keinginan, nafsu itu terlampiaskan. Jadi sebetulnya hawa dan nafsu itu bukan satu, tapi dua. Jadi keinginannya itu hawa, nafsu itu terlampiaskan. Kemudian yang kedua, ketiga, hubut dunia. Siapa yang gak suka pada dunia? Siapa yang gak suka perempuan cantik? Siapa yang gak suka dengan uang yang banyak, mobil yang megah, dan harta benda yang melimpah. Pasti semuanya mau, pasti semuanya surat. Tapi di sini, yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, bukan mendapatkan dunia, tidak. Tapi mencintai dunia itu gak boleh. Ini banyak di antara kita yang salah faham, salah kapra. Disangkanya orang yang punya dunia banyak, berarti dia itu orang yang cinta dunia. Salah. Dunia itu tidak menjadikan dia itu berdosa. Intinya begitu. Dunia itu tidak menjadikan dia itu berdosa. Jangan gara-gara mau dapat keuntungan sedikit, atau keuntungan banyak, akhirnya dia itu melakukan riba. Jangan. Itu dosa. Jangan gara-gara untuk mendapatkan keuntungan, akhirnya dia itu tidak sholat. Hanya ingin mendapatkan harta benda, kemudian dia itu sampai, mutuskan tali sihat rahmi. Akhirnya menjalimi harta waris, apalagi hartanya anak yatim. Nah ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad SAW memuji dunia.